Hai pada selanjutnya saya akan coba ah sharing kembali yaitu tentang Hai user dan komunikasinya dengan ISP 8266 dan saya akan bagi-bagi tips dan dan trik juga bagaimana komunikasi ini bisa berjalan dengan baik seperti pada video pertama saya sehingga semua data tentuksi yang saya kirim bisa diterima ISP dan diolah oleh microcontroller dengan baik Oke saya harap teman-teman sudah melihat video-video saya sebelumnya yang menjelaskan tentang ISP interrupt user dan sekarang saya akan memberikan caranya bagaimana jika berkomunikasi dengan ISP sebelumnya perlu diketahui untuk ISP ketika device lain memberikan instruksi atau mengirimkan HTTP gate inilah data yang akan diterima oleh ISP 8266 yang selanjutnya diteruskan ke microcontroller kita dan data yang sebagai instruksinya baik header maupun kode instruksi berada di sini Hai contoh untuk saya adalah tanda tanya pin sama dengan P Hai pin sama dengan adalah hidernya dan P adalah kodenya untuk eksekusi Hai sehingga Hai untuk mengolah data yang diterima oleh mikro ini Hai kita harus mengetahui kode-kodenya atau kebiasaannya seperti apa Hai Hai target dan tujuan kita adalah mengodat data yang ada disini Hai Oke yang pertama adalah kita harus bisa mendetek adanya plus IPD yang menjadi kode yang apa ketika data diterima oleh ISP 8266 yang kedua adalah http garis miring rossless karena tidak pada data ini Hai ada tulisan http tapi tidak ada yang langsung di di ikuti dengan seles ini hanya di sini dan ini berguna adalah karena Hai kode ini berada setelah kode instruksi kita sehingga kode instruksi kita kita bisa di-take setelah adanya plus IPD dan HTTP Oke itu yang kedua yang ketiga adalah bagaimana caranya membaca kode Hai ID connection karena kita perlu agar kita bisa Hai meng-close koneksi yang sudah ada dan mengirim data jika kita perlukan untuk mengirim data yaitu html yang akan dikirimkan ke browser agar browser kita bisa meng-close pijik baru Hai tanpa ID koneksi kita tidak bisa kirim comment at chipset dan tidak bisa meng-close connection Hai Oke yang keempat adalah bagaimana caranya mendetekkan Hai hidup kita agar Hai kode instruksi bisa dibaca oleh mikropatroller Hai Oke Hai mari kita lihat di programnya Hai seperti ini adalah di program Hai program di mana ketika user mendapatkan data Hai pada interapi saat ketika data diterima Hai bisa dilihat Hai karakter risip sama dengan satu Oke maka di bawah ini Hai jika sudah ada logik satu ini akan di eksekusi Hai Oke ketika kirim data berarti ini akan di eksekusi Hai nah Hai selanjutnya seperti yang saya bicarakan komen Hai komen ini diperlukan Hai karena Hai tapi saya lihat di sini untuk komen adalah http Hai slash yaitu kode terakhir mengapa untuk IPD sudah pasti kita terima Hai maka kapan Hai eh Hai mikropatroller kita mengeksekusi instruksinya yaitu barang tentu sudah jika data sudah sampai pada sampai pada http slash yang artinya kode sudah diterima juga maka disini saya mendeteksi dengan komen yang artinya komen itu adalah Hai hat http underscore Hai Oke jika sudah ada ini data bisa dicek kemudian yang kedua adalah kita ngambil connection ID kita bisa dilihat disini ini adalah Hai untuk menentukan karakter yang sesuai dengan IPD sehingga pada Rx buffer jika ada IPD dia akan disimpan pointernya di huruf I ini pada Rx buffer kemudian ditambah dengan jumlah karakter IPD oke bisa dicek menentukan connection ID adalah butuh alamat adresnya yang keberapa IPD IPD adalah ini ada plus nya berarti mulai dari plus IPD oh dan hingga koma berarti ini ada lima karakter oke plus IPD sudah diterima disini berarti pointer di huruf ini ditambah lima karakter satu dua tiga empat lima sehingga pointer sudah menunjukkan di angka sini sehingga pada program ini sudah bisa mendetek connection ID selanjutnya adalah berarti data akan diolah kesini ini jika Rx buffer memiliki header check data check data yaitu bisa disini pin sama dengan sudah sesuai dengan ini pin sama dengan maka pada program tadi pada program ini ini sudah ada pointernya menunjukkan di huruf P ditambah jumlah karakter cek data pin P adalah 4 karakter maka bisa dilihat disini pointer berarti sudah menunjukkan disini ditambah 4 1 2 3 4 dan pointer sudah menunjukkan P sehingga bisa dicek apabila sampai dengan P maka intruksi ini akan di eksekusi oleh microcontroller ini adalah untuk intruksi ply sehingga saya masukkan programnya itu untuk mengeksekusi menyalakan timer 0 yang nantinya akan menyalakan interrupt timer sehingga timer saya bisa berjalan oke jadi itu sudah saya jelaskan tadi yang pertama bagaimana mengek IPD kedua untuk connection ID nya sudah ketiga untuk kode http slash nya yang agar memastikan data ini semua sudah bisa diterima yang terakhir adalah bagaimana membaca header semoga teman bisa mengerti oke pada contoh program saya ketika data diterima ada beberapa contohnya yang pertama misalkan ketika web browser menginimkan data dan perlu menampilkan sebuah halaman HTML maka kita bisa gunakan program seperti ini ketika data sudah diterima misalnya contoh ini dengan home apabila hindruksinya sudah sesuai dengan home maka entre mega akan mengirimkan chipset ini adalah connection ID nya ini jumlah karakternya dan ini adalah karakter yang dikirim oleh microcontroller sehingga bisa di load oleh browsernya untuk case yang pertama ini saya simpan di RAM oke itu yang pertama yang kedua sama seperti tadi namun saya simpan ini di flash memory dok tipe reset dan html bisa kita lihat sebelumnya saya sudah deklarasikan reset html ini home sebelumnya ini untuk dok tipe nya ini semua adalah string string yang saya define di flash memory selanjutnya nanti akan akan bahas tentang ready send ok wifi got ip itu yang kedua yang ketiga adalah kita mengirim data tapi tanpa perlu mengirimkan attack chip send misalnya karena kita tidak perlu load page baru lagi kita hanya butuhkan instruksinya saja ini diperlukan misalnya kita menggunakan button button dengan script html yang menggunakan jquery script sehingga html webnya tidak load web page baru dan hanya cukup di di close connection nya sehingga ketika data diterima ini cukup kirimkan attack ada chip close yang ketiga yang selanjutnya adalah pernah saya jelaskan sebelumnya apabila kita baru pertama kali membuka sebuah browser atau dari HP ataupun dari laptop biasanya ada beberapa instruksi-instruksi lagi yang kita terima namun tidak ada kodenya nah pada program ini ini adalah untuk untuk meng-close jika ada case seperti case tadi sehingga saya hanya mengecek apakah ini ada IPD nya jika ada IPD berarti ini perlu di chip close yang artinya ISP menerima http gate namun intruksinya kita tidak perlukan dan langsung saja kita bisa chip close oke jadi ini adalah solusi bagaimana jika ada data-data atau instruksi yang tidak kita inginkan tapi perlu di chip close kenapa perlu di chip close karena apabila tidak di chip close connection akan terus terbuka dan kita tidak bisa menggunakan atau http gate lagi maka harus di chip close yang selanjutnya adalah jika kita menerima karakter ready ini saya buat lagi karena seperti kasus-kasus yang sering terjadi bahwa ISP8266 ini sering terjadi reset tanpa dikendaki atau di luar dugaan kita sehingga apabila terjadi reset biasanya pada terakhir selalu ada kata ready oke bisa kita cek disini nah ini adalah contoh kasus apabila ISP terjadi reset di akhir ready sehingga apabila ini kita harus set ulang lagi ISP kita sebagai webserver yaitu kita perlu kirim atchipmook atchip server dan atchipstore sehingga kita bisa mendeteknya dari kata ready ini makanya disini sudah saya buatkan agar menyalakan timer 1 yaitu yang pada timer 1 itu sudah dibuat program untuk kirim atchipmook server dan atchipstore yang selanjutnya adalah send ok apabila send ok yaitu pada seperti pada case yang pertama dan yang kedua kita setelah ngirim biasanya si microcontroller akan sorry si ISP akan mengirimkan send ok lalu kita harus segera mungkin men-chip close ini waktunya tidak tentu setelah ada yang cepat ada yang lambat sehingga untuk efisiennya kita harus men-detek dari send ok saja makanya disini saya buatkan program yang membaca apabila di Rx buffer ada send ok segera mungkin di atchip close dan ini berhasil sungguh-sungguh berhasil di project yang saya buat ini sama seperti ready jika ISP sudah mendapatkan IP nah dalam artian ini setelah di reset dia langsung mencari access point connected dan setelah connected dia langsung mendapatkan IP ketika mendapatkan IP ISP memberikan sinyal pada microcontroller dengan mengirimkan data wifi.ip sehingga ketika kita bisa kita mendapatkan .ip kita bisa send ulang untuk menyetting menjadi web server lagi itulah good IP yang terakhir adalah ok wifi connected dan keep alive yaitu untuk clear buffer dalam artian ketika kita mendapatkan data-data kode instruksi buffer kita akan terus bertambah dan bertambah sebelum terjadinya overflow pada buffer ini sebaiknya kita clearkan apabila datanya sudah kita eksekusi atau datanya sudah tidak digunakan lagi contohnya seperti disini ketika semua data-data yang diterima dan di chip close saya menambahkan clear buffer pada akhir yang artinya pada clear buffer setelah data di eksekusi dengan baik bisa di clear contohnya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan biasanya ISP ini saya bilang latah ya atau mungkin bahasa kerennya menurut ini eho ketika kita mengirimkan at chip close ke ISP dari micro ISP pun mengirim balik at chip close lagi ke micro dengan hasilnya sehingga akan banyak sekali data yang kita terima dan menumpuk di buffer oleh karena itu kita harus menghapusnya biasanya dengan kata-kata oke biasanya adalah feedback dari ISP misalnya bisa di lihat di sini tidak sudah mengirim oke sudah attack close oke gitu kan sehingga ketika ada oke breaknya kita hapus maka ketika ada oke ini akan clear buffer begitu juga sama dengan connect wifi connected biasanya setelah panjang kita harus wifi connected nah akan panjang sekali ataupun setelah ready saya juga timkan clear buffer dan yang terakhir adalah keep alive keep alive biasanya adalah data di mana terakhir dengan IPD pada macam-macam data attp gate keep alive ini ada yang disimpan di akhir ada yang di awal bisa lihat mungkin ada yang ini ada yang ketiga ada beberapa yang di akhir tingkat teman-teman setelah data ini menumpuk banyak bisa langsung di clear buffernya oke itu adalah strategi saya dalam pemrograman APR ini ATmega ini untuk komunikasikan dengan ISP8266 jadi ini adalah kode instruksinya di mana problem yang sudah saya buat ini saya bisa rasakan koneksinya sangat baik sekali dan akurat oke langsung saja kita praktekkan disini saya akan coba kirim kode R yang artinya reset dan akan mereset timer saya menjadi 1 menit coba kirimkan kosongan dulu apakah data yang saya kirim instruksikan ke microcontroller sesuai dengan tips saya tadi bisa berhasil secara baik langsung kita lihat ya betul setelah saya kirimkan ini langsung reset satu dan seperti di program saya jika sudah di reset dia akan mengirimkan data atchip close mana bisa dilihat disini ya ini mengirimkan atchip close kode kode atchip close oke kita coba lagi kode-kode selanjutnya apakah memang betul berhasil harusnya tidak ada kesalahan sama sekali dan harusnya selalu berhasil terus oke ini datanya sudah saya hadapkan ini untuk stop ini reset untuk play kita permudah ke sini oke kita play sekarang ya jalan kita coba stop berhenti lagi play lagi play kita stop stop kita reset balik satu menit play lagi dan berjalan jadi pengolahan data instruksi kita di microcontroller yang sudah saya jelaskan tadi berhasil oke mudah-mudahan bisa mengalami teman-teman bisa dipelajari oleh teman-teman dan bermanfaat bagi teman-teman semua untuk program dan source code-nya atau script-nya saya akan upload dan teman-teman bisa download dengan mengklik link di description pada video ini baik sekian untuk tips kali ini thanks for watching